Hai guys, pasti banyak yang belum tahu nih bahwa Balai Pembibitan Ternak Unggul dan Hijauan Pekan Ternak atau yang disikat dengan BPTU HPT pada mengatas yang terletak di Kabupaten 50 Kota, Provinsi Sumatera Barat telah dibuka untuk umum. Jadi masyarakat umumnya akan berkunjung ke BPTU HPT tidak perlu lagi bersurat terlebih dahulu. Tetapi kunjungan untuk masyarakat umum hanya sampai di lokasi miniran saja. Sedangkan kunjungan edukasi seperti pelaksanaan bimbingan teknis, kunjung kelompok tani, dan kunjungan kedinasan tetap direkomendasikan untuk bersurat terlebih dahulu. Dan pembangunan mini-runge ini pun hanyalah untuk memfasilitasi keinginan masyarakat yang cukup tinggi untuk berkunjung ke BPTU HPT. Nah bagi yang ingin berkunjung ke sini juga harus wajib mengikuti SOP yang telah ditetapkan atau biosekuriti yang telah dimulai dari pintu gerbang guys. Bagi masyarakat yang akan berkunjung ke BPTU HPT tidak dibenarkan membawa makanan dari luar, terutama yang memakai bungkus plastik. Karena sempah plastik sangat berbahaya bila dimakan sapi. Saat ini jumlah populasi sapi yang ada di BPTU HPT pada mengatas sebanyak 1.200 ekor. Yang terdiri dari sapi semental, sapi pesisir, sapi limosin, dan sapi bagian blue. Oh iya guys, peternakan hewan ini sering disebut masyarakat sekitar sebagai New Zealand-nya Sumatera Barat. Karena luasnya hamparan pemandangan rumputan seperti menyerupai savana hijau di wilayah desa Hobbiton di Mata-Mata, Northside Island, Sulandia Baru. Peternakan hewan yang memiliki luas sekitar 280 hektare ini dikelola oleh Balai Pembelbitan Ternak Unggul dan Hijauan Pekan Ternak Pada Mengatas, Kabupaten lima bulan kota Provinsi Sumatera Barat di bawah Kementerian Pertanian Republik Indonesia. Peternakan ini sudah dibuka untuk umum sejak akhir tahun 2023 hingga saat ini. Masyarakat yang berkunjung ke kawasan padang mengatas ini hanya diperbolehkan sampai miniran sejauh saja. Nah, selain itu untuk masuk lebih jauh harus melalui surat. Saat sudah berada di depan pintu gerbang masuk, pengunjung tidak perlu membayar tiket masuk, hanya perlu mengisi nama di buku kedataan dan formulir di internet. Selain itu, pengunjung bisa langsung menuju lokasi miniran Sajawi, yang truk perjalanannya melewati jalan setapak penuh batu kerikil yang kanan kirinya sudah diberi jerat kawat. Di beberapa perintian ada gazebo untuk istirahat, jembatan kecil, dan juga ada otet minuman. Hal menarik yang disuguhkan kepada pengunjung ialah beberapa hewan ternak sapi dilepas di savana padang rumput yang hijau, sehingga pengunjung bisa mendekat untuk melihat. Ini menjadi edukasi juga bagi pengunjung apalagi yang membawa anak-anak karena bisa memperkenalkan bentuk dan jenis sapi lokal maupun luar. Tak hanya itu guys, di dalam mini ranch ini dibekali dengan papan edukasi juga untuk menjelaskan keterangan soal sapi dan jawi. Setiap sudut area pun cocok untuk support berfoto bersama keluarga dan sahabat. Udara di sini juga sangat segar karena posisinya terletak di pinjang bataran tinggi Gunung Sago yang memiliki ketinggian 700 hingga 900 meter di atas perubatan laut dengan suhu antara 18 hingga 28 derja celcius. Jadi, kapan nih Anda berkunjung ke miniran sejawi? Ayo rencanakan guys! Terima kasih telah menonton! 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 Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh! Terima kasih telah menonton! Terima kasih telah menonton! Terima kasih telah menonton!